KANTOR POS KANTOR POS Kita walau sepuluh Bandung Raya Malam dengan informasi pertama Pemirsa tiga orang buruh bangunan yang sedang mengerjakan proyek pembangunan Ruko Jatuh ke sungai Cicatih, kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi Akibat peristiwa itu, satu orang selamat dan dua orang meninggal dunia Satu orang hilang terbawa arus sungai dan masih dalam pencarian timsar Sementara itu, satu korban selamat bernama Gareng dilarikan ke rumah sakit terdekat Korban bernama Bisri ditemukan meninggal dunia terbawa arus aliran sungai Cicatih Setelah terjatuh bersama dua rekannya yang sedang mengerjakan pembangunan Ruko di jalan Surya Kencana Cibadak Korban langsung dibawa setelah timsar dari Porli dan TNI dan Relawan melakukan pencarian Sementara itu, korban selamat bernama Gareng mengalami luka di bagian tangan dan tubuhnya Akibat tertimpa material bangunan sehingga harus dirawat intensif di rumah sakit Sekarwangi Kapolsek Cibadak, Kompol Soardiman mengungkapkan Pihaknya langsung mendatangi TKP dan mendapat laporan jika tiga orang tukang terjatuh di ketinggian 25 meter Yang terjerumus ke aliran sungai saat mengerjakan pembangunan Ruko Satu ditemukan tewas, satu selamat dan satu lagi masih dalam pencarian yang diduga terbawa aliran sungai Pemilik bangunan dengan pemborong yang menerima jasanya itu konstruksi Ya kita periksa hari ini untuk pendalaman lebih lanjut Ada kelalaian kan untuk Kalau tadi saya lihat di TKP itu lantainya dari atas sampai atas itu empat Hingga saat ini tim Sar yang diterjunkan ke lokasi kejadian Belum menemukan satu orang korban yang hilang dan diduga terseret aliran sungai Korban bernama Sobirin hingga kini masih dalam proses pencarian tim Basarnas kantor Sar Sukabumi Budi Setiawan, Bandung TV